Intro Shalom, selamat pagi Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Definisi tentang ekumene Atau oikumene Kata ini berasal dari bahasa Yunani Yaitu oikos dan menein Dimana oikos adalah rumah Sedangkan menein adalah Tinggal Sehingga oikumene berarti Rumah yang ditinggali Atau dunia yang didiami Namun Eikumene ini Mempunyai Pengertian luas Yaitu Inisiatif keagamaan Menuju keesaan dan Kesatuan Selanjutnya Ekumene dalam pandangan ini Ialah Gereja yang manifestal Atau gereja yang am Atau katolik Dalam konteks pemikiran Yunani pada saat itu Dan Pemahaman am Ialah gerakan Gerakan menuju Persatuan Atau kesatuan Denominasi Kristen Yang berpecah-pecah Karena Doktrin Sejarah Dan Praktik Jadi sekarang Kita tiba pada Hubungan gereja Dan negara Dimana hubungannya Adalah saling tumpang Dindi Dimana Gereja Menfaatkan Negara Dan juga Negara Menfaatkan Gereja Kemudian Setiap 500 tahun Terjadi Adanya Cuci Gudang Gereja Kemudian Pada tahun 590 Terjadi Keruntuhan Roma Oleh Gregorius Agung Dan Selanjutnya Pada tahun 1054 Itu Terjadi Laskisme Gereja Yaitu Perpecahan Antara Gereja Timur Dan Barat Kemudian Pada tahun 1517 Itu Terjadi Reformasi Dan Pada tahun 2020 Itu Kita Berada Pada Era Industri 4.0 Jadi Pada Video Sebelumnya Itu Saya Sudah Menjelaskan Kemudian Itulah Yang Menjadi Cikal Bakal Munculnya Pemahaman Baru Yaitu Gerakan Ekumene Yang Menyatukan Gereja Gereja Yang Telah Terpecah Belah Disini Kita mendapat Cetatan Penting Yaitu Gerakan Ekumene Tidak 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 Terlibat Sebagai Usaha Atau Orang Perorangan Melainkan Sebagai Usaha Gereja Gereja Nah Demikian Penjelasan Saya Pada Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Terima